Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto Storm 4 lagi Dan di video ini sebelum gue masuk ke dalam gameplay dari gamenya Gue pengen kasih info terbaru dari Storm Connection cuy Dan kita langsung ke infonya saja bos Oke jadi disini untuk info yang paling terbaru dari Ultimate Ninja Storm Connection Itu paling tidak terlalu banyak Cuman mungkin ini bakal lumayan penting juga untuk kalian yang nungguin ini game ya Jadi yang pertama gue bakal kasih tau ke kalian dulu tentang trailer kedua dari ini game ya Katanya sih kemarin sempat diperbincangkan katanya akan rilis pada 4 April Cuman ternyata sampai sekarang belum ada dan gue gak tau kenapa Tapi yang jelas kemungkinan untuk bulan ini bakal ada trailer keduanya Dan di trailer keduanya itu katanya rencananya bakal di isi video kayak berantem-berantemnya Dan di dalamnya itu nanti bakal ada Naruto Barion Rumornya seperti itu Kemudian kalau misalkan untuk dari size game sama tanggal rilisa kapan bang Oke jadi disini udah dapet bocoran dari Twitter Ninja Storm Connection ini Ini dia suka yang gak bongkar-bongkar gitu ya Semoga aja sih ini bener cuy Oke jadi disini kita bakal show aja Yang pertama adalah Ini di bawah ini gak usah nih ya Karena ini beda game guys Fuga sama Demon Slayer ini beda game Kita baca yang bagian atasnya saja cuy Yang ini nih ya Storm Connection Jadi ini demonya direncanakan akan tiba sebelum bulan Juli Jadi kemungkinan besar ini game bakal ada demonya terlebih dahulu guys sebelum bulan Juli Kemudian Namco Bandai juga berharap untuk merilis game ini pada bulan Juli Semoga aja bener bulan Juli cuy Tapi tuh Juli tuh masa-masa sibuknya gue kuliah anjing Astaga Astaga Tapi gak apa-apa Demi Storm Connection gue bakal mainin juga ya Walaupun lagi sibuk kuliah cuy Kemudian Ini gak usah lah ini majapan expo dari 13 Juli sampai 16 Juli di Paris Udah semoga aja demonya bener sebelum bulan Juli Dan rilisnya beneran di bulan Juli ya Karena dikit lagi cuy Kemudian kalau untuk size gamenya gimana bang Oke jadi untuk size gamenya kemarin tuh sebenernya ada salah satu viewer gue yang nanyain Kayak bang nanti ini Storm Connection size-nya 26GB ya Ternyata bener cuy Size-nya adalah 26GB Kita bakal liat bareng-bareng disini Nah ini ya Disini untuk RAM-nya minimum 4GB Cuman disarankan 8 ya Karena 2GB ini main apa anjir bang ke Terus kemudian juga untuk space-nya storage-nya kita memerlukan 26GB 26GB ya Terus juga untuk prosesornya minimal banget Intel Core Duo Kemudian sama untuk recommended-nya adalah Intel Core i5 ya Cuman ini mah masih rendah guys hitungannya ya Masih playable banget lah Masih enak dimainin guys Kemudian kalau misalkan bahas soal harga ini game ya Ini game sih belum ada harganya Cuman kalau misalkan dilihat dari game-game Bandai sebelumnya Kayak Demon Slayer Hinokami Chronicles Itu kan dia harga gamenya Kalau gak salah di sekitar 700-800 ribuan ya Dan untuk bagian eksklusifnya itu 1 jutaan guys Kemungkinan ini game juga bakal sama Kemungkinan harga normalnya itu sekitar 700-800 Dan untuk biasanya kalau eksklusif gitu-gitu Biasanya di 1 jutaan ya Biasa sih seperti itu Nah ini foto-fotonya nih ya Ini ada si Asura Ada Indra Udah sih baru segini doang tuh ya Dan oke paling gue cuma bisa nyampein itu doang sih Ternyata kalau misalkan ada info terbaru lagi Bakal gue sampaikan lagi ya bos Dan kita langsung ke gamenya lagi aja bos Oke jadi tadi setelah mendapatkan info tadi Menurut kalian gimana guys Apakah mungkin ini game akan rilis pada bulan Juli Atau bakal ke delay Semoga aja bener bulan Juli ya Mungkin gue disini bakal sambil ngobrolnya Sambil main aja kali ya Gue bakal pilih tim random aja Anjing timnya jelek-jelek banget bangke Timnya jelek-jelek banget anjing Gue gak suka cengen-neng Cio sama Sino ya Semoga aja sih bener ya Untuk tanggal rilisnya di Bulan Juli Atau minimal deh maunya dulu lah Tapi seriusan Nah itu Kalau misalkan bener bulan Juli rilisnya Itu Masa-masa gue sibuk banget coy Itu masa-masa sibuk gue kuliah banget Seriusan Semoga aja jangan julilah ya Agustus Gue Agustus udah lulus guys Insya Allah Insya Allah Agustus udah lulus Ya kalau bisa delay 1 bulan lah Biar gue tenang gitu Gimana ya Jadi tidak mikirin tugas-tugas Skripsi segala macem guys Tapi yang jelas Kalau untuk soal harga itu Udah pasti bakal di atas 700 sih Karena gak mungkin guys Kalau misalkan harga 500 Tidak mungkin anjir Game terbaru Bandai aja Yang Apa namanya Demon Slayer ya Itu 700 anjir Harga normalnya Makanya sepertinya Tampak tidak mungkin Kalau misalkan harganya Di bawah sih gitu ya Apalagi ini game Yang sangat ditunggu-tunggu gitu loh Gue yakin Ini game harga 1 juta pun Masih banyak yang beli anjir Karena ini game Pasti bakal rame guys Sama yang pasti udah Paling pasti banget itu Para pembajak handal ya Itu langsung cepet-cepetan Ngebajak ini game guys Semoga aja jangan sampai Ini sih kejadian Kayak Demon Slayer kemarin ya Itu Demon Slayer kemarin kan Game-nya belum rilis Tapi Hamin 1 game-nya sebelum rilis Itu Bajakannya udah ada anjir Gila men Gila sih Parah banget ya Bajakannya udah ada anjir Semoga di Storm Connection Jangan lah ya Sama sebisa mungkin Jangan sampai Bajakannya munculnya terlalu cepet Jangan sampai Karena Gue nih bakal beli original Gue gak akan ngebajak guys Karena gue butuh Kan kalo ngebajak kan capek gitu ya Kalo misalkan ada update-update Lo harus Cari lagi patchnya Cari lagi patchnya Capek gitu Kalo beli ori enggak Tinggal download aja langsung dari Steam Paling cuma DLC-DLCnya doang Nanti kemungkinan bakal beli mah Dan semoga aja nanti Untuk DLCnya juga gak terlalu mahal ya Kalo misalkan Harganya mahal mah Sama aja Boang ajar Cuma jangan Jangan sampai lah ya DLCnya mahal guys Minimal-minimal Kayak inilah Kayak Naruto to Borto Snoopy Stryker lah Dia kan murah tuh DLCnya 100 ribuan Dapet 4 karakter guys Terkenenecio disini Gila aneh banget cok Ini guys Kemarin tuh banyak yang Marah-marah Karena Pupet Tim Pupet Gue masukin ke karakter Tersampah ya Mereka tidak bisa menerima fakta guys Kalo memang Karakter Pupet tuh emang sampah Kalo lu tetep kekeh Dengan pendirian Pupet adalah karakter yang bagus Lu berarti Ngaco anjing Orang sekelas turnamen global aja Kagak ada yang pake karakter ginian bos Karena emang kagak bisa diandelin Bercuma kalo skill lu bagus Kalo misalkan lawannya Misalkan nih Gua anggap aja Skill gua bagus lah Make Pupet Terus musuhnya juga bagus Make skill yang jarak deket Itu kalo diaduin Kagak bisa Tetep gak bisa Ini Pupet Kalo misalkan udah jatoh Lu udah gak bisa ngapa-ngapain anjir Kena suriken aja Langsung jatoh Kayaknya gua heran Sama orang yang Marah-marah Karena beropini guys Ada juga satu orang tuh Yang selalu menyebarkan kebencian Ada pokok satu orang Itu aja dulu pernah gua block Dari channel ini Terus aja kayak bikin akun lagi Berulah lagi anjing Gua udah tau itu akun yang sama ya Jadi gua block aja Karena gua tipe-tipe orang Kalo misalkan Yang ngeselin Yang nyebarin kebencian Di channel ini Kayak hate comment Segala macem Itu gua biasanya langsung Langsung gua block sih Karena gua gak Orangnya gak terlalu Terlalu ini ya Gak terlalu mau pikir panjang lah Kecuali Tujuannya bercanda gitu Masalahnya nih Orang tuh hate commentnya Sampai Balesin komentar-komentar Orang lain gitu Jadi tuh misalkan ada Ini nih Si A Komentar Nah nanti orang ini Dia bakal komentarin tuh Di A tuh Dia kayak bilang Ah iya mah youtuber ini 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 Itu gila cuy Menyebarkan hate comment ya bus Kita lanjut lagi Sekali lagi lah ya Sambil ngobrol-ngobrol aja guys Soalnya sebenernya Infonya udah berhenti Di tadi tuh ya Yang tadi doang Soalnya Banyak yang minta ini juga Apa namanya Info terbaru dari connection ya Ya pokoknya ditunggu aja lah Kalo ini game itu release ya Yang jelas Yang jelas gue Gue kalo misalkan Ada pre-order Gue bakal pre-order langsung guys Karena biasanya kalo pre-order Atau PO Itu kemungkinan Bakal dapet Item-item eksklusif Biasanya sih Seperti itu ya Biasanya seperti itu guys Jadi bisa Dapet kostum Misalkan Atau apa gitu Tapi kayaknya Untuk kemungkinan Bakal ada DLC DLC apa Story gitu Kayaknya kemungkinan Bakal lama dah So ini kayaknya Kemungkinan mirip-mirip Kayak Storm 4 ya Storm 4 kan Sebelumnya kan Belum ada DLC Boruto tuh Nah itu release-nya Lumayan lama tuh guys Tapi gak apa-apa juga sih Ya pokoknya terbaik aja lah Untuk itu game ya Duh anjir Seperti patah-patah bos Gue pengen Ultimate Anjir Mati Mati gara-gara Kena Skilla Killer B ya bos Faisy Bam Slow slow Oh ya ngobrolnya tadi ya Yang soal hate comment segala macem Ntar mungkin Pasti ada dari kalian yang bilang Ah berarti lo orangnya Gak terima kritikan bang Bukan gak terima Itu bukan kritikan anjir Itu Lu hate comment bang Ketikan sama Hate comment tuh jauh guys Gue bisa bedain Mana kritikan Mana hate comment Gue bisa kalau hate comment yang agak jelas tuh Itu udah Langsung auto Auto langsung gue block guys Karena gue gak pengen ada Sampah-sampah di channel ini Anggir Mana biar Biar enak aja gitu Diliatnya Lagian cuma kehilangan Satu viewers juga Tidak masalah Bos untuk gue Sini lu bang Kita ultimate lah Ultimate Ultimate Kena Aduh gak kena lagi Kena 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 Slow Kita kasih paham aja disini Bam Apakah langsung mati Ini orang apa sih Terbang-terbangan mulu Anjir Gara Gara Kasih di depan Gara Ini orang Gak berkaburan Ayo sini Si Minato Buruan bangun Turut langsung Dan oke teman-teman Jadi mungkin videonya Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak sih silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah